Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia mengklaim gerakan ini didukung oleh 150 tokoh. Dari nama tokoh yang hadir, ada satu nama yang mencuat, yakni Bantan Panglima TNI Gatot Nurmantio. Sedara Bantan Panglima TNI Gatot Nurmantio ini hadir dan juga berpidato dalam deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau kami pada 18 Agustus 2020 di Tugu Proklamasi Jakarta Pusat. Gatot, sedara, duduk sebagai presidium kami. Selain Gatot, di barisan presidium ada juga nama mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Samsyuddin dan juga Rohmat Wahab. Sedara, sosok Gatot Nurmantio. Gatot Nurmantio berkarir di TNI sejak masuk Akabri dan lulus di tahun 1982. Lulusan Akabri tahun 1982. Kemudian Gatot juga menduduki puncak karir di TNI sebagai Panglima TNI sejak Juli 2015 hingga Maret 2018 maksud kami. Kemudian sebelumnya, di tahun 2014 hingga 2015, Gatot Nurmantio pernah menduduki sebagai Kepala Staff TNI Angkatan Darat. Sementara di tahun sebelumnya, di tahun 2013, Gatot Nurmantio pernah menjabat sebagai Pangkostrat atau Panglima Komando Strategi Angkatan Darat, sodara. Sodara, sebelum ikut bergabung dan menjadi presidium koalisi menyelamatkan Indonesia atau kami, Gatot memiliki catatan terkait dengan perjalanan politik Gatot Nurmantio. Usai pesiun dari Panglima TNI, Gatot menyatakan siap mengabdi untuk negara, sodara. Saat itu Gatot menyatakan menakalan negara memanggil untuk mengabdi, sekecil apapun siap mengabdi. Kemudian, jelang Pilpres 2019, sejumlah isu muncul menyangkut sikap Gatot apakah masuk parpol atau tidak. Termasuk, sodara munculnya spekulasi akan masuk ke salah satu partai politik. Di Desember 2018, sodara Gatot Nurmantio memberikan bantahan telah masuk ke dalam salah satu partai politik. Beberapa bulan, jelang pelaksanaan Pilpres 2019, Gatot menyatakan tidak merapat ke pasangan Capres manapun, baik pasangan Jokowi Maruf Amin maupun Prabowo Sandiaga. Namun, sodara, pada April 2019, Gatot ini menghadiri pidato kebangsaan, pasangan calon Presiden Prabowo dan juga Sandiaga Uno.